Kita akan membahas kasus yang dicurigai sebagai kasus pembunuhan penculikan anak di mana organ anak ini akan dijual ke orang lain. Hai guys, welcome to Ruang Gelap. Apa kabar kalian semua? Gue Amira dan kali ini kita akan membahas kasus yang sangat-sangat-sangat mengerikan. Gue bahkan sangat merinding saat nonton dokumentasi tentang kasus ini di Kompas TV dalam segmen Aiman. Dan, good job, keren banget. Gue ngerasa, we need more of this kind of video. Kayak, it's really nice, detail, sangat mengedukasi, dan sangat penting untuk disampaikan ke masyarakat. Maka dari itu gue kepikiran untuk mengangkat kasus ini juga setelah menonton penyelidikan investigasi Kompas TV. Good job, good job. Kalau kalian penasaran, kalian harus-harus banget nonton 5 part Kompas TV ini. Kita akan membahas kasus yang dicurigai sebagai kasus pembunuhan penculikan anak di mana organ anak ini akan dijual ke orang lain. Tapi ini masih dugaan ya. So, sebelum kita lanjut ke cerita, brace yourself. Pada jam 6 pagi di tanggal 24 Desember 2018, Nujur Mudin yang dipanggil Godek ini sudah pergi dari rumahnya izin karena dia mau main dan bertami. Nah, aktivitas Godek yang jam 6 pagi ini tuh bukan hal yang aneh karena memang anak-anak seumuran Godek, umuran 12 tahunan, itu udah biasa pergi dari rumah pagi-pagi, main dan bertani kayak yang gue bilang. Dan juga karena anak-anak ini kebanyakan nggak sekolah. Godek sendiri itu putus sekolah sampai kelas 4 SD. Nah, menjelang maghrib, keluarga Godek ini mulai kebingungan karena Godek nggak pulang-pulang. Biasanya maghrib dia udah pulang, ditungguin sampai Isya masih juga nggak ada tanda-tanda Godek pulang. Jadi kakak tiri Godek yang bernama Abdurrahman dan juga pamannya yang bernama Bang Ilham ini keluar untuk nyariin Godek. Yang nggak mereka sangka itu sampai jam 2 pagi mereka masih nggak menemukan di mana Godek berada. Mereka ini tinggal di kampung Tanjung, kecamatan Lengkong, Sukabumi. Tempat yang sebenarnya sangat terpelosok kalau misalnya mau masuk ke daerah ini itu harus melewati hutan dan juga medan berbatuan. Dan tempat mereka ini sangat dekat dengan hutan pinus perhutani. Jadi sebenarnya mereka ini ruang lingkup pencariannya emang kecil. Mereka mikir nggak mungkin Godek keluar dari area perkampungan mereka. Nah, besok harinya Abdurrahman dan Bang Ilham ini lanjut mencari Godek bersama masyarakat sekitar. Dan tiba-tiba neneknya Godek ini punya firasat untuk cari Godek di daerah Cio Lenang. Gue nggak tahu Cio Lenang ini nama tempat atau apa. Tapi yang jelas waktu Bang Ilham dan Abdurrahman kakak tirinya ini datang ke Cio Lenang. Di sekitaran sini mereka nyari itu tetap nggak ada. Itu waktu siang. Nah, malam harinya itu Abdurrahman lewat lagi nih di daerah ini. Dan waktu lewat Abdurrahman dan Bang Ilham ini nyium bau yang busuk. Waktu mereka lihat lagi itu mereka lihat ada kaki di petakan sawah di dekat mereka. Nah, Abdurrahman ini langsung suruh Bang Ilham panggil masyarakat untuk bantu. Tapi waktu itu sebenarnya dia juga nggak pasti banget itu apa. Yang jelas dia tahu itu kaki. Dan waktu dia pasatin lagi nih, itu memang tubuh manusia. Tapi dalam keadaan terlungkup. Jadi emang cuma kelihatan kaki dan juga bagian punggung belakang. Dan waktu itu tuh gelep banget. Cuma Abdurrahman ini mengenali celana yang dipakai oleh tubuh ini. Yang sama persis dengan celana yang biasa dipakai godek main. Jadi dia tuh udah tahu kalau itu mayat godek. Nggak ada seorang pun yang megang atau mencoba untuk membalikan mayat ini. Karena mereka nggak berani. Abdurrahman juga sempat ngeliatin sekitar mereka. Nggak ada orang yang aneh, orang asing. Dan juga nggak ada bercak darah sedikitpun yang mereka lihat. Polisi langsung dipanggil dan langsunglah jenazah ini dibawa ke rumah sakit daerah Sukabumi besok harinya. Tapi yang membuat Abdurrahman ini bingung. Siang hari itu dia dan Bang Ilham udah nyari ke daerah ini dan nggak ada apapun. Nggak ada mayat, nggak ada bau busuk. Kenapa waktu malam-malam tiba-tiba mayatnya muncul di sini itu masih menjadi misteri. Jadi orang-orang itu segera berasumsi godek ini sebenarnya diculik dibawa ke suatu tempat. Lalu setelah dibunuh dikembalikan lagi. Letak di mana mayat godek ditemukan ini juga jaraknya kurang dari 1 km dari rumahnya sendiri. Rumah sakit yang mengadakan autopsi terhadap tubuh godek ini menyatakan bahwa mata, kulit kepala, hati, ginjal, dan lengan kiri godek ini hilang. Sampai sekarang masih belum ditemukan. Kondisi jenazah emang udah membusuk karena udah 2 hari dan juga ada luka robek yang diduga dari benda tajam yang emang menusuk dari bawah kiri ginjal sampai atas pundak dan tulang belakang godek itu emang udah kelihatan. Sumpah ini serem banget bikin merinding dan polisi Sukabumi sendiri percaya ini sebuah kejahatan yang luar biasa. Karena gimana ya, godek ini meninggal tanggal 24, 25 langsung ditemukan itu udah dalam kondisi yang gak punya organ dan juga kulit kepalanya hilang. Kayak ini siapapun yang melakukannya, melakukannya dengan sangat cepat. Bisa dibilang kemungkinan besar profesional. Kita semua bingung itu kenapa mayat godek dikembalikan. Sebenernya nih, maksudnya kalau kita penjahat nih. Kalau aja mayat godek gak ketemu, gak bakal ada kasus ini. Orang gak akan pernah tahu apa yang terjadi pada godek. Dengan dikembalikannya mayat godek di dekat rumahnya sendiri, ini tuh kayak, kenapa? Seolah-olah pelaku ini memang sengaja mau kasih lihat ke semua orang kalau dia berhasil mengambil organ godek dan membunuh godek. Sumpah ini membingungkan banget. Polisi juga mengatakan luka sobek yang ditemukan di punggung godek ini bukan dari gigitan hewan buas. Tangan yang hilang juga bukan dari hewan buas. Dan sampai sekarang gak pernah ketemu itu tangan ada di mana. Olah TKP yang dilakukan juga gak banyak membuahkan hasil. Gak ada bukti alat yang digunakan untuk membunuh. Gak ada caceran darah. Gak ada DNA. Pokoknya sulit banget untuk ditelusuri. Polisi sudah menginterogasi 13 orang, termasuk juga orang tua dan keluarga yang dekat dengan godek. Namun sampai sekarang polisi gak pernah menyatakan satu orang pun sebagai tersangka. Kasus ini dengan sangat cepat menemui jalan buntu. Nah sebelumnya di Indonesia ini ternyata udah banyak kasus-kasus lain yang mirip. Kasus di mana anak ini hilang lalu ditemukan meninggal dalam kondisi yang tidak lengkap. Kasus pertama di bulan Juli 2007 ada anak laki-laki yang ditemukan di dalam kardus di pasar Klender Jakarta Timur. Semua organnya hilang kecuali paru-paru. Anak ini sempat dinyatakan sebagai korban penjualan organ ilegal namun polisi langsung mengatakan tidak-tidak ini hoax. Gue belum tau sama sekali tentang kasus ini kenapa polisi mengatakan ini hoax bukan kasus perdagangan organ anak. Kalau kalian pengen gue bahas kasus ini kasih tau gue di komen bawah. Lalu pada Agustus 2014 ada anak yang meninggal di Pasuruan Jawa Timur dan beberapa organ vitalnya juga hilang. Polisi juga mengatakan kasus ini bukan kasus perdagangan organ anak-anak. Lalu pada Oktober 2014 ada anak yang ditemukan di bawah Jembatan Kalibarung Tegal, Jawa Tengah. Semua organ dalam hilang kecuali paru-paru dinyatakan juga bukan kasus perdagangan organ anak. Kalau kita lihat nih yang kasus di bulan Juli 2007 dan Oktober 2014 ini sangat mirip ya. Semua organ anak-anaknya itu hilang kecuali paru-paru. Dan gue gak tau apakah ini sebenarnya ada kaitannya atau enggak. Nah di bulan Maret 2016 kalau kalian ingat itu sempat ada anak yang hilang bernama Angelika Pardede dari Kampar Riau yang menghilang dan tiba-tiba ditemukan. Jenazahnya ditemukan dengan luka sayatan dan organ dalamnya juga hilang. Kondisi jenazah Angelika Pardede yang ditemukan ini hampir sama persis dengan kondisi jenazah Godek. Sehingga banyak orang yang mengatakan jangan-jangan kasus ini sebenarnya berkubungan. Mereka sama-sama punya luka sayatan di bagian kiri dari belakang sampai atas. Profil mereka ini juga mirip. Umur Angelika ini 11 tahun, Godek 12 tahun. Kalau ini sebuah kebetulan, ini sebuah kebetulan yang luar biasa sih. Ketua Komnas Perlindungan Anak waktu diwawancarai oleh Kompas TV Januari 2019 lalu mengatakan bahwa ia percaya mungkin kasus Angelika Pardede memang berkaitan dengan kasus Godek. Dia sangat menyayangkan kepolisian Riau yang menghentikan penyelidikan kasus Angelika padahal kasus ini belum terpecahkan. Karena menurutnya kasus Angelika dan Godek ini sangat mirip dengan anak-anak di Nepal yang ditemukan dengan kondisi yang sama. Luka sayatan dari belakang bawah sampai atas ini menjadi korban yang dikirimkan organnya ke India. Jadi dia percaya mungkin kalau bisa jadi ada kemungkinan Angelika dan juga Godek ini menjadi korban perdagangan organ yang ilegal sama seperti yang terjadi di Nepal. Dan seperti yang kita ketahui kasus perdagangan manusia ini memang jelas terjadi di sekitar kita cuman emang gak kelihatan aja dan susah banget untuk dibongkar. Anak-anak ini organnya memang yang paling sering diincer karena dipercayai organ mereka ini masih fresh, belum rusak. Teori lain yang berkembang di masyarakat tentang kenapa Godek bisa meninggal dengan sangat tragis. Ini ada hubungannya dengan ilmu hitam meskipun gue gak tahu dari mana kok bisa dikaitkan dengan ilmu hitam. Ada juga yang mengatakan kemungkinan besar ini kerjaan orang yang dendam dengan keluarga Godek makanya mereka melakukan hal yang sangat brutal ini. Tapi kalau kita lihat lagi kondisi jenazah Godek ini seperti dieksekusi oleh orang profesional. Jadi bingung juga nih karena kalau meneliti background pendidikan orang-orang di kampung ini itu mereka gak punya pendidikan yang tinggi. Jadi kemungkinan besar memang bukan dilakukan oleh orang-orang di sekitar Godek. Polisi juga gak menutup kemungkinan bahwa organ dan kulit kepala dan juga mata Godek ini sebenarnya hilang karena proses pembusukan. Tapi kalau cuma dua hari harusnya gak sampai separah ini sih. Kecuali ada sesuatu lain yang kita memang belum tahu dan belum terungkap. Hingga saat ini kasus Godek ini mengalami hal yang sama dengan kasus Angelika. Tidak terpecahkan sampai detik ini. Bahkan kasus ini juga jarang banget terdengar. Gue pribadi juga gak tahu. Gue juga baru tahu tentang kasus ini minggu lalu. Dan thank you lagi ke Kompas TV. Mari kita doakan Godek dan Angelika ini mendapatkan keadilan dan keluarga mereka ini mendapatkan keadilan juga mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada anak-anak yang sangat mereka sayangi. Kalau memang Angelika dan atau Godek ini terbukti menjadi korban kasus perdagangan organ ilegal anak-anak. Maka ini akan menjadi kasus pertama yang terbukti di Indonesia. Menurut kalian sendiri gimana guys? Setelah adanya investigasi ini menurut kalian apakah memang sebenarnya hal ini tuh terjadi di Indonesia cuman belum terungkap aja atau ini tuh sebenarnya memang bukan kasus perdagangan organ ilegal? Let us know in the comment section below. Untuk lebih banyak cerita true crime, mystery, conspiracy, dan berita tiral Ruang Gelap berusaha untuk update setiap hari. So kalau kalian punya topik yang kalian mau kita bahas let us know in the comment section below. See you guys on the next video. Guys yang punya adik kecil atau anak kecil atau cucu yang masih kecil please 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 jaga baik-baik and stay safe and stay alive.